Dari berbagai macam kegiatan yang diikuti oleh Pak Haji Rusni selaku Presiden Direktur juga begitu, susah tidak sih membagi-bagi waktunya ini? Jadi sebenarnya waktu ini tidak ada susahnya kita, selalu kita mau jalankan. Yang susah itu apabila kita tidak jalankan. Jadi Tuhan sudah mengatur waktu itu 24 jam. Dimana adalah kita atur yang 24 jam ini karena kita merasa atau tidak kerja ikhlas, kerja keras, kejar gas, kejar tuntas. Nah inilah yang saya lakukan sehingga saya selalu ingin meningkatkan disiplin, loyekitas, komitmen saya. Ya bagaimana untuk bisa menambah ilmu. Ilmu ini adalah bisa bermanfaat karena kita ini hidupkan dituntut oleh yang maha kuasa agar bermanfaat. Manusia yang bermanfaatnya manusia yang bukan hanya sekedar ngomong saja. Manusia yang bisa berbuat, yang bisa artinya sekarang ini menghasilkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Berbagi ya? Ya berbagi. Jadi itulah yang menyebabkan saya ini alhamdulillah bagaimana sekarang itu harus inovatif juga. Inovatif ini harus tahu fungsi, harus inisiatif. Pak Haji Rusni, Bapak dikenal membangun ekonomi keumatan berbasis kerakyatan syariah dan sosial. Apa yang mendasari ini Pak Haji? Jadi ekonomi keumatan ini perlu kita tahu dulu. Umat ini adalah untuk semua yang punya keyakinan kepada yang maha kuasa. Ya diantaranya sekarang umat ini ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Protestan dan yang lainnya kepercayaan terhadap yang maha kuasa. Itulah ekonomi keumatan. Kalau kita lihat ekonomi ini dulu dari jamannya Pak Latu, mohon maaf izin saya istilahnya berbicara tentang Pak Latu tahun 427 sampai 347 sebelum meski. Nah ini baru berbicara ekonomi kan? Nah sekarang ekonomi ini dikenal adalah sistemnya ada tiga. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis, yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Nah ini dimulai adalah dirumuskan oleh seorang Adam Smith ya sejak Amerika Merdeka tahun 1776. Nah yang ketiga sistem ekonomi itu adalah Islam. Nah sekarang saya ingin pecahkan bahwa sistem ekonomi itu bukan tiga tapi ada empat yaitu sistem ekonomi keumatan. Jadi kalau kita berbicara adalah sistem ekonomi ini tentu artinya sekarang ini semua masyarakat atau rakyat yang tinggal dalam satu dusun itu hendaknya kita makmurkan. Inilah sistem ekonomi keumatan, ada tujuh langkah nanti sistem ekonomi keumatan. Baik, bahkan ekonomi keumatan ala Pak Haji Ahmad Terusini bahkan sekarang ini sudah merambah ke hampir 700 lokasi di Nusa Tenggara Barat luar biasa. Kalau NTB ini adalah hanya uji coba, jadi uji coba saya ini karena NTB ini 6908 dusun dan lingkungan. Nah itu Alhamdulillah sudah ada berhasil secipta kelabang kerja di setiap dusun dan lingkungan ini saya cetak adalah satu orang penanggung jawab yang disebut kordus, koordinator dusun. Nah terus ada 1141 banyaknya desa di NTB ini juga ada kordes dan korlunya. Kordes ini adalah koordinator desa, korlunya koordinator pelurahan. Nah Alhamdulillah juga 116 kecamatan yang ada di NTB ini. Nah inilah yang mendasari saya bagaimana agar masyarakat ini untuk semua bidang ini harus makmur. Maka kordus nina dan kordes dan korcam ini nanti bertugas bagaimana memakmurkan masyarakat. Insya Allah kalau kita sebut adalah sekarang ini kita ini di negara Pancasila ini sebagai ijma bagi saya. Bagaimana persatuan ini akan bisa betul-betul bersatu apabila semua pemerataan ekonomi terhadap lapisan masyarakat. Masyarakatnya semua sejahtera dan makmur. Satu garis besar poin yang bisa saya ambil memang dari dialog kita hari ini bahwa semua kesuksesan itu berasal dari apa yang Bapak lakukan selama ini berbagi dan berbagi. Rezeki akan terus mengalir ketika kita berbagi kepada yang membutuhkan. Terima kasih banyak Pak Jirus ini semoga semakin sukses. Usahanya semakin lancar dan orang-orang semakin menyayangi. Karena Bapak begitu menyayangi orang-orang yang membutuhkan tepatnya di kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Pak Rusni terima kasih banyak dan Pak Mirsa dialog bersama Pak Haji Ahmad Rusni sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Speak After Lunch siang hari ini. Terima kasih banyak selamat beraktifitas kembali saya Ivo Nasution selamat siang sampai jumpa.